Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kita jumpa lagi dalam pertemuan yang saya kembali ingatkan teman-teman kalaupun kita dengan menggunakan LMS atau sinkronius seperti sekarang ini berarti terjadi proses pembelajaran jadi pembelajaran kelas kita itu secara sinkronius kita lakukan dengan tatap maya dan juga secara esinkronius kita gunakan learning management system untuk sinkronius kemarin teman-teman terima kasih telah mengikuti proses pembelajaran dan saya baru berikan koreksi dan umpan balik terhadap sekitar 10 atau 20 saya lupa hari ini ya yang sudah dilihat dan saya lihat mohon nanti tidak diulangi pada assignment berikutnya maksud saya masih banyak teman-teman yang hanya asal ngumpulin tugas dari beberapa itu saya temukan ada dua atau tiga misalnya tidak terkait dengan apa yang kita lakukan itu ngambil copy and paste dari penelitian misalnya peneliti menerjemahkan secara operasional sistem pembelajaran adalah padahal di materi kita enggak ada itu ya enggak ada istilah itu di materi kita enggak ada istilah model konseptual enggak ada jadi ketahuan kalau memang kalian enggak baca kemudian kalian enggak lihat videonya dan lain sebagainya tapi itu hanya berapa persen artinya 0, sekian persen lah kalau kita ingin sampaikan kepada teman-teman kemudian juga ada yang ngirimin tugas perkembangan peserta didik begitu ya itu juga sungguh terlalu ya kalau kayak gitu ya nah ini nanti mungkin ya mungkin kalian punya pengalaman dengan dosen-dosen lain bahwa tugas-tugas itu enggak diperiksa ya gitu ya sehingga ada yang mungkin berpikiran gitu saya sih nggak mau nggak mau seujun ya jadi husnujun ya kira-kira jadi berdasarkan pengalaman itu yang penting kita kumpulkan tugasnya gitu kira-kira gitu ya oke jadi ketika kita esinkron artinya saya ingin sampaikan kita terjadi proses pembelajaran dan nanti bagi teman-teman yang sudah ngumpulin tugas ya kemudian nilainya misalnya belum memuaskan kan nanti akan saya buka lagi untuk melakukan revisi ya teman-teman sekalian jadi kalau nilai kalian misalnya 80 atau ke bawah atau 80 sekian gitu ya ke bawah dan kalian ingin memperbaikinya lagi boleh ya nanti akan kita ini kan supaya nilainya lebih meningkat lagi kan begitu ya nah ini yang baru saya lihat sebagian ya teman-teman mohon maaf belum semuanya kita lihat tapi nanti akan saya lanjut setelah nanti siang jam setengah 10 saya harus rapat begitu ya nah nanti akan saya lanjut lagi untuk melihat kelas A maupun kelas kelas B nah tapi sebagian besar cukup bagus ya kemudian yang kedua kemarin Siva me-WA saya bahwa teman-teman kesulitan melakukan upload tugas khususnya untuk file yang besar ya misalnya menggunakan video nah kalau teman-teman produknya menghasilkan satu video video tersebut ditaruh di pihak ketiga apakah di kanal youtube apakah di tiktok kalian gitu ya misal gitu ya saya gak tau kalian juga punya tiktok kali ya punya akun tiktok kayaknya deh sebagian besar mungkin ada kemudian ditaruh di mana kemudian silahkan aja linknya dituliskan di MS Word MS Wordnya disubmit ke tugas ini kan gitu yang penting saya bisa melihat ada linknya kemana kan gitu ya di linknya ke G Drive boleh ke OneDrive boleh jadi yang penting itu ditaruh di cloud ya apakah Google Drive apakah yang punya Microsoft apa OneDrive begitu ya OneDrive atau mungkin di kanal youtube atau mungkin di tiktok atau mungkin di mana ya monggo silahkan yang penting itu accessible artinya bisa disaya akses kira-kira itu untuk yang pembelajaran esinkronnya jadi well done teman-teman sekalian terima kasih tugas-tugasnya yang tadi yang sudah saya lihat kalau yang belum memenuhi sesuai dengan yang kita minta di dalam perkulian ini untuk sekarang masih dimaafkan jadi belum dinilai cuman ya gak diberikan nilai jadi 0 masih nilainya ya teman-teman sekalian yang kayak tadi-tadi itu ya ada beberapa 4, 5, 6 saya gak tahu dari sekian gitu tapi untuk yang sudah ngumpulin tugas saya kira rata-rata itu masih di atas 80 deh kayaknya bahkan ada yang 100 nanti saya tunjukkan kepada teman-teman ya nah ini luar biasa ada yang 100 ya siapa ya Frida mana Frida Firda apa Frida ya ada Firda ya halo ya Pak ada Firda ada ada nah ini Firda cukup bagus lah ya nanti kita ingin sampaikan ya oke silahkan siapa dulu tadi ilustri ya silahkan mau cerita atau mau pakai share screen mau gak silahkan saya izin share screen ya Pak ya nah sudah terlihat kan ya Pak ya sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh yang namanya yang namanya backward design jadi biasanya para pengajar atau guru itu pakai pendekatannya itu adalah forward design nah di forward design itu para pengajar nyiapin kurikulumnya dari awal sampai akhir dari kayak mulai cara ngajarnya terus bikin soal terus baru nyambungin bagaimana tujuan pembelajarannya tapi kalau di backward design ini pengajarnya itu harus mikirin dulu gimana tujuan pembelajarannya abis tujuan pembelajarannya di apa di dipikirin gitu ya udah dapet terus pengajarnya itu mikirin gimana cara ngecek apakah muridnya itu udah ngerti terus sama apakah tujuan pembelajarannya itu udah tercapai baru yang terakhir adalah pengajarnya mikirin gimana metode yang ingin digunakan atau gimana caranya pengajar itu mengajar dalam backward design ini ada tiga tahap yang pertama itu identify design result atau mengidentifikasi tujuan jadi pada tahap ini guru itu mempertimbangkan tujuan dari pembelajaran Wiggins dan Mekte juga menyarankan para pengajar untuk bertanya kepada diri sendiri sebagai panduan dalam menentukan sebuah konten yang pertama adalah apa yang harus peserta didik dengar baca, lihat, eksplor, dan kritiki terus yang kedua ada apakah pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik yang ketiga apakah pemahaman penting yang harus dipahami peserta didik terus pada tahap kedua adalah determine acceptable evidence atau menentukan penilaian atau assessment nah di tahap ini pengajar itu mikirin tentang penilaian atau tugas yang bakal dilakuin sama murid untuk menjadi bukti kalau muridnya itu udah paham sama pembelajarannya gitu di tahap ini tuh penting banget buat mempertimbangkan bagaimana metode penilaian yang akan digunakan terus metode penilaian yang akan digunakan berdasarkan tujuan pembelajaran yang diinginkan sama pengajar disini Mekte juga dan Wiggins itu ngasih beberapa saran penilaian kayak yang pertama itu ada praktik di lab terus kerja kelompok soal esai dan soal latihan yang tahap terakhir adalah plan learning experiences and instruction yaitu merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran di tahap terakhir ini adalah pengajar mulai memikirkan gimana caranya mereka mengajar dalam tahap ini guru atau pengajar juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dan memilih aktivitas yang tepat supaya peserta didik itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya terus ada manfaat dari menggunakan framework backward design atau understanding by design ini yang pertama adalah membuat pengajar lebih teratur dalam membuat materi ajar karena sebelumnya pengajar itu udah bikin tujuan pembelajaran terus tujuan pembelajaran yang jelas jadi bikin pengajar itu lebih gampang bikin penilaian dan instruksi yang sesuai dengan hasil pembelajarannya yang kedua adalah membuat instruksi lebih jelas dan eksplisit ketika guru udah jelasin tujuannya mereka jadi bisa ngatur pembelajaran dengan lebih terstruktur dan bisa ngasih feedback ke siswa yang lebih berguna terus yang ketiga ada membuat pembelajaran lebih fokus dan berkesinambungan karena karena tujuan pembelajarannya udah dijelasin guru jadi bisa bikin pelajaran yang bikin siswa itu jadi lebih ngerti dan bisa ngasih contoh penerapan konsep yang dipelajari dengan lebih dalam terus implementasi understanding by design di Indonesia jadi baru-baru ini sebenarnya beberapa tahun belakangan ini pemerintah itu udah nerapin kurikulum merdeka dengan konsep mandiri belajar kurikulum ini tuh hadir karena pandemi COVID-19 yang bikin dunia pendidikan itu agak shock sekolah-sekolah dengan kurikulum merdeka dengan konsep mandiri belajar ini dikasih kebebasan buat nerapin kurikulum yang sesuai sama kondisi dan kebutuhan lingkungan mereka serta prioritas yang lebih penting tapi kenyataannya masih banyak guru di Indonesia yang belum paham tentang understanding by design ini jadi tugas besar buat semua guru untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar walaupun metode UBD ini masih baru tapi sebenarnya juga gak buruk untuk diimplementasikan oleh guru mengingat tujuannya adalah bukan cuma biar murid itu bisa perform tapi yang paling penting adalah gimana murid paham dengan materi pelajarannya itu sendiri segitu aja dari saya mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya setelah memberikan gambaran umum salah satu framework bagaimana kita mendesain sistem pembelajaran teman-teman ini salah satu framework nanti yang diantara kalian kan ada kelompok yang memilih frameworknya adalah understanding by design UBD nanti dalam ketika kita merancang satu proses pembelajaran thank you so much Sri mungkin nanti untuk yang lainnya kita akan berikan kesempatan juga berarti kan sudah dapat bonus ya untuk Sri bonus nanti keep in mind dari saya tapi tugas pertama Sri saya belum lihat tapi gak tahu mungkin apa udah lihat apa belum salah satu framework ini bisa menjadi pegangan kita ketika kita menjadi seorang instructional designer jadi understanding by design juga diterapkan dalam mendesain satu pelatihan bukan hanya pembelajaran di sekolah juga diterapkan dalam dunia industri nah ini juga bisa dipakai nanti oleh teman-teman nanti saya akan berikan contoh dalam kesempatan kali ini kebetulan ya nanti akan saya berikan contohnya bagaimana melaksanakan understanding by design ini jadi understanding by design ini diawali dengan desire result identifying desire result sebenarnya hasil akhir yang ingin dicapai itu apa makanya itu disebut juga dengan sebagai backward design jadi start from the end jadi mulainya dari ujung akhirnya seperti apa nah nanti yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi instructional designer adalah merumuskan capaian akhir itu teman-teman sekalian di dalam Mektae dan Wiggins itu ada satu apa namanya ada satu tiga kategori tujuan akhir misalnya yang paling ujung itu adalah transfer kemudian ada juga yang tengah-tengah acquisition dan yang ke ini adalah meaning jadi kira-kira begitu nah saya berikan contoh misalnya begini ya teman-teman suatu saat Fanta menjadi designer pembelajaran di Kopassus Kopassus ya Kopassus berarti pelatihan Nevisil atau mungkin pasukan Kodok kemudian ini melatih tentang bagaimana memberikan ada satu program pelatihan bagi sniper atau penembak dengan berbagai jenis senjata dengan kaliber tertentu misal sekarang kalau misalnya rumusan capaian pembelajarannya yang N misalnya seorang taruna penembak citu dapat menembak sasaran dengan tepat nah kira-kira begitu ya tapi ada kondisi disitu yang harus dibuat kondisinya apa sasarannya bergerak atau sasarannya diam sasarannya bergerak sasarannya diam itu yang pertama bisa saja itu dibuat pilihan-pilihan apakah sasarannya bergerak atau sasarannya diam kemudian apakah sasarannya itu ada katakanlah sivil atau misalnya memang harus ditembak ketika disandra kan itu lain juga itu kedua apakah kondisi berikutnya adalah misalnya jenis senjatanya laras panjang laras pendek kan beda ya teman-teman sekalian jenis senjatanya laras pendek kemudian kaliber berapa laras panjang juga kaliber berapa dan lain sebagainya nah ini juga bisa jadi kondisi jadi pilihan-pilihan kayak gitu harus berpikir gitu nanti interaksional desainernya itu kemudian dari sisi penembaknya posisinya dia apa namanya diam atau posisinya bergerak misalnya sehingga dengan demikian misalnya bisa saja Fanta bisa membuat rumusan capaian pembelajaran yang pertamanya seorang taruna penembak itu dapat menembak sasaran diam misalnya sasaran diam dengan jarak sekian meter menggunakan senjata laras pendek kaliber 55 misalnya kira-kira saya nggak tahu kaliber 55 itu maknanya apa nggak ngerti ini hanya contoh saja ya kan dari nah gitu dia menembaknya dia menembaknya sambil mengendarai sepeda motor itu juga bisa kan gitu kira-kira itu yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh Wiggins dan Mekthai atau Mekthai dan Wiggins gitu ya pentingnya identify desire result begitu ya pentingnya identify desire result nah kalau resultnya itu sekali kaliber itu sorry pesawat lewat dulu nih saya itu di deket Atang Senjaya jadi banyak sekali helikopter kalau pagi-pagi nggak kedengeran ya mudah-mudahan nggak kedengeran disana jadi nanti sebagai seorang instructional designer itu penting ketika kita memikirkan N-nya dan N-nya bisa sehebat kayak gitu maksud saya nah kenapa N-nya ini penting menurut Wiggins dan Mekthai karena itu nanti akan berpengaruh bagaimana nanti seorang kadet tadi dapat membuktikannya ya kan jadi evidensnya apa kan gitu ya clear ya teman-teman sekalian ya clear kan jadi evidensnya kan jelas begitu ya dia harus menembak sesaraan jadi segala gitu ya nah kalau misalnya N-nya seperti itu kemudian evidensnya berarti kan evidensnya kan gak mungkin dikasih soal pilihan ganda kan iya kan berarti evidensnya dia harus melakukan apa hal tersebut kan begitu ya nah misalnya dari misalnya evidensnya dari sekian percobaan menembak yang dilakukan latihan dia itu dia berhasilnya berapa persen iya kan gitu ya nah itu contoh ya misalnya kalau contoh berikutnya adalah misalnya Reza 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 hobinya futsal eh sorry Reza hobinya sepak bola ya karena gak bisa lari dia jadi penjaga uang aja kan gitu kira-kira ya salah satu kompetensi penjaga gawang misalnya Reza jadi tim tim latih teknis untuk apa namanya sepak bola kan gitu ya untuk keeper ya penjaga uang itu nah maka Reza akan membuat satu-satunya yang sangat krusil dalam piala dunia ya Reza ya misalnya Reza ya itu adalah penalti kan karena kalau sudah di piala dunia itu kan saking hati-hatinya itu ada kemungkinan 0-0 atau draw jadi yang sangat menentukan adalah penalti nah bagaimana melatih seorang penjaga gawang untuk melakukan penalti misalnya sehingga Reza bisa saja nanti di desire resultnya itu adalah seorang penjaga gawang misalnya ya dapat melakukan gerakan gerakan ya sesuai dengan arah tendang bola yang dilakukan oleh penendang ini belum sampai dia dapat menangkap ya jadi ketika responnya refleks penjaga gawang itu bisa membaca arah tendangan itu juga sudah penting itu maksud saya ya kan nah jadi kemampuan-kemampuan instructional designer ya teman-teman nih anda semua nih calon-calon ya kan calon-calon instructional designer itu is matter ya menurut Wiggins ya kan nah jadi higher level understanding menurut Wiggins dan apa namanya maktai itu adalah transfer tadi transfer itu artinya menggunakan konsep-konsep atau teori-teori untuk menerapkannya kan gitu ya nah ketika Reza memutuskan itu penjaga gawang dapat membaca arah tembakan belum tentu bisa menepis membaca arah tembakan saja itu kan sudah suatu keberhasilan misalnya untuk seorang penjaga gawang nah itu nanti kalau misalnya Reza akan melakukan pelatihannya itu maka akan membuat satu tujuan pembelajaran ya kan seorang misalnya di tim NAS A itu ada 10 penjaga gawang ya ada 10 atau 3 lah kira-kira nah dari evidence-nya nanti dari sekian percobaan tendangan penalti berapa banyak dia bisa membaca arah tendangan bola ya oleh lawan atau mungkin di persentase dari 10 kalau dia bisa membaca 70% arah tendangan lawan nah berarti itu yang akan dilatihkan gitu ya kira-kira seperti itu nah kalau sudah seperti itu desire result-nya sudah dibuat gitu ya kemudian evidence-nya sudah ditentukan maka strategi pembelajarannya bisa kita buat ya kan maka strategi pembelajarannya kan gak mungkin dilakukan di dalam kelas aja kan gitu ya gak mungkin kan tapi bisa saja misalnya ada saja strategi pembelajarannya menonton teknik-teknik bagaimana penjaga gawang kelas dunia yang dapat membaca arah apa namanya arah tendangan kan gitu ya pelajari terus setelah itu nanti dipraktekan sampai dia bisa melakukan itu itu esensi dari pemikiran atau framework dari Mekthai dan Wiggins sehingga dia menamakannya menjadi understanding by design artinya ketika Rizak melatih agar calon penjaga gawang itu bisa membaca arah tendangan bola itu by design ya kan by design oleh kita salah satunya sebagai interaksional designernya kan jadi memang bukan bukan karena oh dia sudah punya bakat sudah punya apa insting yang bagus tapi by design memang kita lakukan proses pembelajarannya seperti itu kebayang gak teman-teman ya kan itu namanya by design ya kan misalnya ketika Fanta menentukan seorang kadet polisi atau penembak itu dapat menambak sasaran bergerak dengan senjata laras pendek kali berlima-lima sambil salto misalnya kan gitu ya gitu dah buktinya apa nah dari sekian banyak tembakan yang diberikan kepada dia berapa persen dia berhasil melakukan tembakan barangnya bergerak kemudian sambil santos jatah laras pendek kan begitu ya nah agar dia bisa berhasil seperti itu dengan standar persentase yang sudah ditentukan evidence-nya maka proses pembelajarannya learning experience yang harus terjadi gitu ya yang dimaksud dengan seri tadi adalah instructional strateginya mau seperti apa gitu kan yang langkah ketiganya itu harus mengacu kepada ketercapaian evidence itu kan gitu ya kira-kira begitu teman-teman sekalian nah itu yang dimaksud dengan understanding by design jadi kemampuan dia melakukan nembak itu memang by design memang dilatihkannya memang untuk itu gitu ya kira-kira begitu teman-teman sekalian ya oke nah ini ini penting untuk kita pahami di awal sebagai instructional designer jadi dalam materi yang kemarin ketika kita ingin menjadi seorang instructional designer kita harus tahu apa yang dimaksud dengan model ya model kalian kan tahunya model itu di fashion atau di apa ya model itu kan contoh ya ya kan betul ya model itu contoh jadi kalau Meisa mau menggambar sesuatu misalnya menggambar mau melukis si dia begitu kan mau melukis si dia kan gak cukup hanya membayangkan dianya saja kan gitu ya tapi ada fotonya dia itu jadikan model ya kan kalau lagi sebel sama dia gitu ya mau dilukis gitu ya maka yang jadi modelnya itu adalah kucing peliharaan gitu itu mungkin bisa jadi tapi jadi model gitu ya gambarnya gak sama kan gitu itu contoh nah sehingga model itu adalah acuan ya kan acuan yang kita pegang kemudian kita mengenal kemarin istilah design design ya design itu adalah sesuatu yang kita rencanakan ya kan dan semua orang yang ada di sini gak mungkin tidak melakukan design walaupun hanya di kepala ya Avila misalnya mau ke XX1 ya XX1 ya gitu ya tentu saja di kepala sudah ada pre perencanaan kan gitu saya mau nonton apa di sana kan gitu mau jam berapa ya saya itu kan kesulitan kalau nonton di XX1 kenapa karena jadwal apa tayangan film itu selalu melewati jadwal sholat itu lah susah banget ya kan iya kan kita mau nonton jam setengah tiga nanti selesainya jam 18 jam 7 kan gitu ya misalnya terus lewat semua itu asar maghrib lewat kan gitu kira-kira begitu ya nah itu namanya design jadi teman-teman itu melakukan design nah jadi planning prior apa begitu ya nah kemudian yang kita design itu adalah sistem pembelajaran nah kemarin ada yang ngasih tugas sistem pembelajarannya masih clear apa yang dimaksud sistem pembelajaran ya sistem itu adalah satu apa namanya satu satu hal itu terdiri dari beberapa unsur dimana unsur itu memiliki fungsi yang berbeda tapi fungsi itu saling berkaitan satu sama lain nah itu namanya sistem nah kalau kita lihat dari sistem pembelajaran misalnya tadi ya kalau dari dari Wiggins itu ada tiga berarti ya tujuannya apa buktinya apa kan gitu kan ya kan tujuannya apa buktinya apa pembelajarannya kayak gimana ya berarti itu itu sistem itu tiga-tiganya itu ya unsur yang pertama adalah tujuannya apa desire result tadi ya kan kemudian unsur yang kedua adalah buktinya apa dan membuktikannya dengan cara apa yang dimaksud dengan evidence tadi dan yang ketiga adalah bagaimana belajarnya terjadi yang namanya experience jadi kalau sistem itu sistem pembelajaran pasti ada siapa yang belajar jangan kita pakai istilah pengajar ya teman-teman di teknologi pendidikan karena kita ingin menunjukkan bahwa kalau pakai KBBI itu namanya pembelajar kamus besar bahasa Indonesia itu pembelajar dan yang belajar itu adalah pembelajar dan dalam istilah kita jadi ada pembelajar guru ada pembelajar siswa ada yang ingin dicapai namanya tujuan kan gitu ya nah kemudian ada cara untuk mencapai tujuan namanya strategi pembelajaran kan begitu ya nah dalam strategi pembelajaran itu kan perlu yang namanya metode media dan lain sebagainya kan begitu ya kemudian ada unsur bagaimana hasilnya diukur ada unsur assessment atau ada unsur epa luasi maka itu namanya sistem pembelajaran jadi ketika mendesain sistem pembelajaran kita harus memikirkan unsur-unsur tadi kan gitu ya betul enggak memperhatikan unsur-unsur tadi siapa yang membelajarkan kan gitu siapa yang belajar sampai mana dia akan nyampe apa yang harus dipelajari kan itu kan konten ya kemudian bagaimana belajarnya terjadi itu namanya strategi pembelajaran bagaimana itu diukur itu namanya hasil pembelajaran desain itulah makanya ketika teman-teman akan mendesain sistem pembelajaran berarti perlu model model salah satu yang dipakai model yang dijeraskan oleh Sri tadi jadikan framework namanya apa tadi namanya understanding by design yang digagas oleh Wiggins dan Mekthai dari Michigan Michigan State University MSU Michigan State University itu salah satu model kenapa kita perlu model jadi kalau Sri nanti mendesain satu sistem pembelajaran untuk pelatihan untuk sekolah untuk mata pelajaran untuk mata kuliah kalau Sri menggunakan backward desainnya Mekthai dan Wiggins maka langkah-langkahnya mengikuti langkah-langkah understanding by design yang pertama kali dilakukan oleh Sri adalah melakukan endingnya mau seperti apa jadi merumuskan identifying design result yang di dalamnya komponennya banyak tidak sesederhana Sri sampaikan tadi sebenarnya ada nanti akan kita dalamilah lebih jauh pun ketika menuliskan apa namanya evidence dan menyusun learning experience-nya atau strategi pembelajarannya gitu nah oleh karena itu teman-teman sekalian untuk anda nih calon lulusan teknologi pendidikan at least kuasai kalau menurut AICT ya Association of Education and Communication Technology syarat untuk S1 minimal menguasai satu model tapi kalau saran saya jangan ya itu maksud saya bisa lebih dari satu model desain sistem pembelajaran begitu ya jadi kayak arsitek juga kan dia akan menguasai model-model bagaimana dia mendesain satu bangunan kan tidak hanya satu mestinya dia pasti akan menguasai yang lain-lain supaya dia bisa laku gitu ya menjadi seorang arsitek atau teman-teman juga laku menjadi seorang instructional designer jadi mohon nanti teman-teman kuasai kalau saya sih ya untuk mendesain pembelajaran yang levelnya sistem yang besar gitu ya ya kayak kayak modelnya Dick and Carry itu boleh dikuasai ya tapi kalau untuk mendesain yang mikro pembelajaran yang kecil-kecil kayak di kelas atau untuk materi pelatihan beberapa sesi segala macam understanding by design gitu ya seri ya kuasai ya misalnya kan seri nanti akan jadi salah satu pegawai di industri X begitu kemudian dia melakukan satu corporate learning atau corporate university ya yang terjadi di kan sekarang paradigmanya sudah tidak hanya melulu dengan di klat begitu ya nah bagaimana mendesainnya ya dengan modal modal teman-teman menguasa understanding by design itu cukup ya understanding by design itu cukup gitu ya atau misalnya yang bagaimana mengembangkan e-learning begitu teman-teman sekalian maka teman-teman boleh menguasai satu model misalnya model yang dibuat oleh orang WNJ ya namanya WS Anis Heruman itu modelnya pedati misal itu ya itu ada atau model integratif learning design framework misalnya ya atau 4D holistic system model misalnya itu boleh teman-teman kuasai ya gitu ya nah ini ada banyak sebenarnya yang bisa teman-teman kuasai makanya di dalam kelas ini setiap kelompok kan harus memilih salah satu model ya dari sekian banyak nah ini ada berapa saya lupa 4 ya Rizya ya 4 ya misalnya model girilah ilah itu model yang klasik ya model model itu gak dipelajari mungkin teman-teman ada model rontri misalnya sebenarnya model rontri itu untuk mendesain konten ya modul ya sebenarnya buku gitu kira-kira begitu nah itu boleh lah teman-teman mau pakai yang mana model itu nah ketika teman-teman nanti mempelajari model itu dan menguasai model itu tolong teman-teman pelajari asbabu nujulnya jadi model itu dibuat kapan oleh siapa waktu itu untuk mendesain apa sebenarnya kan gitu ya misalnya teman-teman belajar rontri ya rontri itu dibuat tahun 70-an ketika itu lagi lagi banyak-banyaknya gerakan membuat satu bahan belajar mandiri yang dengan menggunakan modul cetak segala macamnya gitu ya maka langkah-langkahnya adalah persis seperti langkah-langkah bagaimana membuat satu modul gitu kira-kira begitu ya oke terakhir sekarang ini saya ingin menunjukkan teman-teman supaya nanti teman-teman itu bisa mendesain satu pembelajaran yang efektif saya ingin berikan contoh kasus kepada teman-teman yang ini didesain dengan baik atau tidak tapi mohon perhatikan teman-teman sekalian supaya nanti kan ketika kita akan mendesain pembelajaran yang baik atau tidak kita kan harus tahu standar yang baik itu kayak gimana ya kan bener ya ya kan kalau kalian ingin tahu misalnya calon apa ya calon suami yang baik kan harus tahu standar yang baik itu kayak gimana bukan hanya ganteng kayak Rija aja kan gitu ya pantai ya nah gitu kan bukan hanya keren seperti Ismail tuh rambut dan kecamatannya enggak enggak cukup kan gitu ya nah ada standarnya kayak gimana ini penting ya penting ya oke sekarang coba coba perhatikan ini sudah sering saya sampaikan di mata kuliah desain pembelajaran sebenarnya ya ada satu mata pelajaran katakanlah SD ya yang sering saya pakai nanti contoh yang lain nanti saya bisa berikan tapi ini contoh yang yang sangat teman-teman bisa membedakan lah kira-kira SD itu ada mata pelajaran IPA katakanlah perubahan wujud perubahan wujud itu apa aja Rifda cair apa lagi gas sama padat pak nah gas sama padat gitu kira-kira begitu ya oke nah ada seorang guru namanya Rifda katakanlah Rifda juga karena seorang guru kan harus jadi desainer pembelajaran juga ya walaupun gak kuliah di TP kan apa yang dipikirkan oleh Rifda agar kan gitu ya situasi suite tersebut dapat menunjukkan ini ini kira-kira kita bicaranya dari kacamata backward design aja ya dapat menunjukkan ya kan contoh penerapan bentuk-bentuk misalnya bagaimana perubahan wujud terjadi ya gitu kira-kira nah apa yang dilakukan oleh guru yang namanya Rifda guru-guru ngajar di SD SD-nya di kaki gunung lau kayak misteri gunung murapi ya nah gitu kira-kira begitu di kaki gunung lau gak ada listrik ya Rifda ya tanahnya apa namanya sekolahnya masih beralaskan tanah belum ada tegel apalagi keramik gitu ya kira-kira begitu nah melakukan proses pembelajaran anak-anak datang ke sekolah saja itu sudah untung kan gitu ya susah untuk datang hanya untuk datang loh ya ke sekolah ya kira-kira nah kebayang gak Rifda itu di kaki gunung lau ya ada maklampir lah disitu kira-kira nah apa yang dilakukan oleh Rifda setelah masuk dalam kelas anak-anak yuk kita keluar ruangan kita berkumpul di bawah pohon ibu akan melakukan satu permainan setelah itu Rifda melakukan permainan untuk bagi kelompok kan ada permainan bagi kelompok kan ya kelompok satu kelompok dua kelompok tiga dengan berbagai permainan kan begitu ya setelah melakukan permainan terbagilah tiga kelompok kemudian Rifda melakukan simulasi melakukan simulasi ayam dan musang jadi biar musang mengejar ayam kan gitu ya satu kelompok suruh pegangan erat kelompok lain pegangannya renggang kelompok lain sangat-sangat renggang dimana ayam itu berada dalam kelompok musang ada dalam luar kelompok kan gitu ya jadi ada sebagian siswa berperan sebagai ayam ada siswa berperan sebagai musang maka dilakukanlah simulasi ayam dan musang selama berapa waktu katakanlah 30 menit mungkin selesai sampai anak-anak semang bermain-main melakukan musang setelah itu Rifda meminta anak-anak itu untuk duduk-duduk santai sebentar santai dulu anak-anak kita duduk-duduk sebentar taukah apa yang terjadi tadi kelompok satu itulah jad padat padahal Rifda menjelaskan ikatan molekul sebenarnya sehingga susah ditembus oleh musang ayam itu katakanlah terjadi diskusi disitu selesai setelah itu Rifda bilang ke anak-anak anak-anak ibu ingin menyanyikan sebuah lagu selama ibu menyanyikan lagu kumpulkan apa yang bisa anda kumpulkan di sekitar sekolah tersebut setelah itu kelompokkan mana padat cair dan gas dan silahkan kalian presentasikan jelaskan gitu maksudnya nyanyilah Rifda lagu apa Rif kayaknya kalau di anak-anak jangan lagu Anmes jangan apalagi lagu Cicaku Soyo yang jaman-jaman dulu lagu anak-anak beneran lagu anak-anak kalau sekarang anak-anak nyanyi lagunya ojo banding banding suaranya bagus tapi lagunya enggak pas itu kira-kira kemudian setelah selesai nyanyi kumpul anak-anak mengklasifikasikan kemudian disajikan terjadi diskusi kemudian masuk dalam kelas setelah dalam kelas terjadi refleksi jadi refleksi itu Rifda membuka komunikasi dengan anak-anak terbuka bebas supaya terjadi ceria ada refleksi disitu setelah itu Rifda ngasih proyek kepada anak-anak anak-anak proyeknya kalian kalau nanti pulang membantu bapak-ibu nanti sharing bagaimana membantu bapak-ibu dan ada kaitannya dengan jat cair dan gas minggu depan akan sharing jadi ceritanya bikin sharing itu bikin proyek kecil-kecil untuk siswa-siswinya itu satu ini kasus ilustratif satu teman-teman sekalian kasus ilustratif yang kedua ini ada seorang guru namanya putri gak tahu namanya putri apilah atau putri lpana saya gak tahu tapi namanya putri gurunya putri ngajar sama seperti Rifda SD mata pelajaran kebetulan mata pelajaran yang diajar hari itu katakanlah sama begitu ya kemudian tapi bedanya kalau Rifda di kaki gunung lauk kalau ini di kota Jakarta sekolahnya bagus ya putri ya di kelas juga ada komputer ada internet anak-anak juga boleh pegang handphone dan lain sebagainya apa yang dilakukan oleh putri putri sama seperti Rifda ngajak main dulu di luar kelas kemudian melakukan permainan setelah itu simulasi ayam dan apa namanya ayam dan musang nah setelah itu Rifda putri menyanyikan sebuah lagu saya akan nyanyi lagu satu lagu setelah selesai selama saya nyanyi lagu potret apa yang bisa kalian potret nah kalau Rifda kan ambil apa yang dapet ambil ya kalau putri potret apa yang bisa kalian potret setelah itu anak-anak diminta masuk dalam kelas dia mengklasifikasikan jad cair padat dan gasnya dibebaskan kepada anak-anak mau pakai apa sesuai dengan kelompoknya masing-masing ada microsoft ada apa dan lain sebagainya ini contohnya terserah setelah itu mereka menyajikan setelah menyajikan terjadi diskusi setelah itu refleksi begitu ya efila refleksi dan sebagainya kemudian memberikan proyek proyeknya apa coba ribda minta anak-anak bikin vlog kalau putri kalau ribda kan gak mungkin suruh bikin vlog listrik aja belum ada disananya itu kira-kira begitu ya nah tapi kalau putri suruh bikin vlog bagaimana membantu orang tua atau lagi segala macam tentang perubahan ada mungkin ada bikin vlognya bikin dalgona mungkin saya gak tahu akan bikin vlognya indahnya apa namanya bikin cincau gitu atau bikin puding dan sebagainya gak ngerti saya juga pokoknya mereka bikin vlog lah tapi itu semuanya ada kaitannya dengan perubahan jad kan oke nah minggu depannya mereka menyajikan vlognya masing-masing setelah jadi vlognya kemudian putri link vlognya itu ditaruh di website kan gitu ya website sekolah maksud saya dan putri meminta agar dapat mendapatkan komentar dari orang tua orang tua ya yang pertama kemudian yang kedua dari teman-temannya tapi di luar sekolah itu gitu kira-kira ya nah itu contoh ya kasus yang ke dua ya oke contoh kasus yang ketiga itu ada apa namanya guru yang sama ya namanya Sabian Sabian Banindra ini selalu fotonya itu ya Sabian ya itu di kota di Jakarta deketan malah sama sama putri sekolahnya apa yang dilakukan oleh Sabian ini Sabian kebetulan sudah bisa bikin slide presentasi bikin video animasi atau ngambil materi-materi dari internet dan lain sebagainya Sabian bikin 10 atau mungkin 15 slide tentang perubahan jad cair padat dan gas masuk dalam kelas nyapa anak-anak nyalain laptop pasang LCD menghubungkannya ke wifi-nya ruangan kelas begitu ya terus menjelaskan tentang jad cair padat dan gas jad cair padat dan gas kepada anak-anak ditampilkanlah videonya bagaimana perubahan jad cair dan gas itu dalam bentuk animasi dan lain sebagainya setelah itu diskusi setelah itu ulangan saya ingin tanya ya kepada teman-teman di antara tiga tersebut manakah pembelajaran menurut teman-teman yang sudah didesain dengan lebih baik diantara tiga atau mana yang paling baik diantara tiga tuliskan di chat satu dua atau tiga di chat aja silahkan yang paling baik yang mana kasus satu kasus dua kasus tiga oke Givari kasus satu kasus dua oke ada lagi silahkan oke thank you ya thank you so much cukup ya gak usah semua yang bilangkan begitu jadi jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian ya manakah yang terbaik diantara tiga dari kacamata teknologi pendidikan khususnya dari kacamata desain pembelajaran teman-teman maka yang paling baik adalah kasus satu dan kasus dua ya jadi sangat teknologi pendidikan sangat teknologi pendidikan kasus satu dan kasus dua saya sengaja saya tidak bedakan bahwa yang kasus kedua yang paling baik enggak karena dalam konteks desain pembelajaran teman-teman sekalian dalam konteks teknologi pendidikan itu rumusnya adalah rumusnya ya untuk mencapai capaian pembelajaran capaian tujuan pembelajaran tertentu dengan kondisi nah kan ada perhatikan ya dengan kondisi tertentu kondisinya macam-macam nih kondisi siswa kondisi sekolah kondisi lingkungan kondisi apa kan gitu ya iya kan begitu manakah strategi yang terbaik terbaik itu apa dalam kacamata pembelajaran pembelajarannya meaningful bermakna ya pembelajarannya terjadi deep learning ya kan pembelajarannya dalam nah agar terjadi meaningful deep mungkin joyful juga kali ya joyful juga maka kan strategi pembelajaran sangat menentukan kan begitu ya ya kan nah strategi pembelajaran sangat menentukan gitu ya nah ini ini juga harus diperhatikan jadi sehingga nanti efektif dan efisien juga gitu bukan hanya efisien saja tapi tidak efektif gitu nah maka kalau kalian misalnya bayangkan hanya untuk mendesain pembelajaran mata pelajaran IPA dan hanya untuk satu topik tadi ya satu topik mungkin hanya dua jam pelajaran ya dua kali 45 menit kan gitu kira-kira plus nanti ada follow up-nya segala lain macam maka kalau saya tanya ke Sri memberikan pengalaman belajar enggak kasus satu kasus dua memberikan iya berarti kan ketika kalau kita pakai framework daripada understanding by design maka ujung daripada pemahaman siswa tentang perubahan jad cair padat dan gas itu adalah ketika dia mentransfer mentransfer itu artinya ketika dia menerapkan konsep jad cair padat dan gas ke dalam satu sharing yang dia berikan itu ke dalam vlog yang dia buat itu namanya siswa itu sudah membahami perubahan jad cair tersebut understanding menurut konteks Wiggins dan itu kan understanding itu dengan buktinya kayak gitu teman-teman itu satu setelah bagaimana dia bisa membuktikan evidence-nya nanti adalah seperti itu maka harus ada learning experience coba bayangkan teman-teman learning experience yang dilakukan oleh Rifda dan yang dilakukan oleh Putri banyak banget dan tidak menggunakan satu metode bayangkan disitu ada permainan disitu ada simulasi disitu ada projek kecil-kecilan disitu ada presentasi dan diskusi disitu ada reflection refleksi kan gitu ya kira-kira ya jadi itu adalah bagaimana creating learning experiences nya itu yang menurut McTay dan Wiggins itu didasarkan atas agar dia mencapai evidence gitu ya nah berdasarkan tiga kasus ini saya ingin teman-teman sekalian ketika anda menjadi instructional designer gitu ya coba bayangkan kasus satu dan dua gitu kalau untuk level sekolah jangan bayangkan mendesain pembelajarannya itu seperti kasus nomor tiga gitu Riza kebayangkan gitu ya iya kan nah jadi teman-teman Ratri kira-kira kebayang Ratri iya kan nah kalau udah kayak nomor satu dan dua ya itu Zahra jangan ngelamu nih Zahra nanti bisa nih mendesain seperti kasus satu dan dua ya oke Zahra ini ada dua soalnya ini ada Nur Zahra ada Meisia Zahra kan gitu ya ini kok bisa satu kelas ya gitu nah kalau Nora misalnya ya bisa bayangkan seperti kasus satu dan dua insyaallah teman-teman akan menjadi seorang instructional designer yang baik ya kan tapi kalau ada di bayangan teman-teman yang namanya pembelajaran itu adalah seperti kasus nomor tiga saya itu khawatir ya teman-teman bisa mendesain pembelajaran baik apa enggak gitu ya ya kan karena kasus satu itu teknologi pembelajaran ya pembelajarannya modern walaupun teknologinya sedia kalah ya itu teknologi pembelajaran loh teman-teman ya kasus yang kedua itu adalah teknologi pembelajaran ya pembelajarannya modern teknologinya modern ya kan tapi kalau kasus nomor tiga sorry to say sebenarnya itu bukan teknologi pembelajaran ya iya sih teknologi pembelajaran tapi enggak betul-betul begitu ya ya kan gitu karena disitu apa namanya itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern itu maksudnya begitu tapi jangan sampai nanti di kuadran keempat ya pembelajarannya kuno teknologinya kuno kan repot itu ya kan kalau kasus gitu kan kayak kasus satunya Arifda itu tapi pembelajarannya udah di kelas aja gitu ya itu pun guru nyerocos aja atau siswa hanya dengerin itu namanya pembelajaran kuno dengan teknologi kuno nah kalau menurut gerakan pembelajaran yang disampaikan oleh Mas Nadiem atau Mas Menteri sekarang ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar kalau ingin tahu contoh Merdeka Belajar itu yang kayak gimana itu seperti kasusnya Arifda atau kasusnya Pu Putri dan bukan yang kasus yang ketiga loh ya tapi itu bukan Sabian Beneran lah ya nggak adalah guru kayak gitu ya kira-kira begitu tapi sayangnya hasil penelitian saya 2019 eh 2009 dan 2019 pembelajaran pembelajaran di sekolah kita di Indonesia itu masih terjadi seperti kasus nomor tiga ya lebih parahnya lagi di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang bagus seperti kasus nomor empat yang nggak saya sebutkan tadi maksud saya pembelajaran kuno dengan teknologi kuno sudah nggak ada apa-apanya sudah ini sebagainya kan gitu anak-anak diomelin suruh didikte doang tolong dibuat resumenya nanti dibuat gitu kan gitu kira-kira begitu ya nah terjadilah yang namanya learning loss jadi kalau menurut saya learning loss itu bukan hanya karena kemarin covid-19 dan lain sebagainya kalau teman-teman ingin tahu learning loss learning loss akan terjadi kalau pembelajarannya seperti kasus nomor tiga apalagi nomor empat paham ya ini baru sisi pembelajaran to facilitate learning dalam konteks schooling ya desain pembelajarannya maksud saya ya nanti kita akan coba singgung-singgung lagi bagaimana Anda menjadi desainer pembelajaran tapi dalam konteks performance improvement tapi untuk sekarang ini kan karena kalian masuk semester berapa nih semester 2 ya pelan-pelan ya tapi mudah-mudahan ini inspiring untuk teman-teman dan teman-teman nggak ngerasa salah masuk program studi begitu ya kira-kira begitu ya walaupun ketika masuk program studi ini kan hanya nggak dapat di ITB ya pilih yang lain aja gitu ya dapatnya teknologi pendidikan gitu kira-kira begitu ya oke any questions teman-teman sampai sini dulu jadi saya cukup cukup ya oke jadi nanti proyek kalian ya proyek kalian terakhir dalam desain pembelajaran bayangkan bahwa desain pembelajaran yang Anda buat itu adalah seperti kasus 1 kasus 2 ya haram untuk kasus 3 maupun kasus 4 ya haram ya hukumnya haram lah ya gitu patuannya si US doang sih tapi ya mau dipakai mau nggak tapi untuk kelas ini harus dipakai gitu ya kan clear ya oke sehingga kalau teman-teman nanti ngebayangkan bagaimana proses pembelajaran sekolah seperti di Finland dan di Singapura kira-kira ya teman-teman ya seperti itulah seperti kasus 1 dan 2 saya pernah dulu ikut pernah pernah studi banding ngelihat pembelajaran bagaimana di Singapura dikembangkan oleh NIE National Institute of Education kalau bahasa kita maikip gitu ya kemudian di Finland juga dan lain sebagainya ya kayak gitu sebenarnya masalahnya gurunya siapa apa enggak sekolahnya siapa apa enggak seperti 1 dan 2 ya teman-teman ya nggak usah jauh-jauh seperti yang saya jelaskan tadi kira-kira begitu nah untuk kasus yang 1 yang nomor 1 itu teman-teman itu ternyata itu pengalaman pribadi saya ketika saya SD kelas 3 atau kelas 4 dulu di kaki gunung pulau sari yang sekolahnya juga masih beralaskan tanah dan sebagainya tapi gurunya sehebat itu jadi saya beruntung dapat guru yang kayak gitu jadi guru merdeka belajar banget itu dan hanya satu-satunya guru yang kayak gitu di sekolah itu nah guru yang kayak gitu ternyata nggak disukai oleh guru-guru yang lain karena menurut dia ngajar kok aneh kok ngajar nggak dalam kelas katanya gitu ya kami tuh belajar di pinggir-pinggir kali di ini bayangkan ketika kami belajar IPA untuk melihat bentuk-bentuk daun teman-teman sekalian ya bentuk-bentuk daun kan dulu kan ada yang beruas ada yang segala macam kami mainnya di kebon jadi sekolahnya di kebon nggak di dalam kelas nah kayak gitu ya jadi ternyata udah ada dulu juga gitu ya sebenarnya guru-guru kayak gitu jadi kasus ilustratif yang pertama itu sungguhan terjadi sungguhan terjadi ya pada diri saya cuman kasus ilustratif kedua kan disesuaikan saja oleh saya dengan situasi kekinian gitu ya kira-kira begitu ya untuk teman-teman sekalian ya oke kalau tidak ada saya harus segera ini ya jalan ya teman-teman sekalian jadi mohon maaf kita majukan ke pagi untuk sesi sharing kali ini untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas sekarang ini nanti saya siapkan lagi ya yang kemarin kesulitan ya kemudian untuk teman-teman yang nilainya masih nol gitu ya masih nol itu nanti submit ulang begitu ya dengan tugas yang dengan submission yang berbeda please buat ya sesuai dengan tacit knowledge kalian kalian tuangkan ke dalam apa namanya bentuk yang berbeda gitu ya explicit knowledge-nya bisa kan walaupun infografis gak masalah kan gitu ya mau dibikin tiktok juga kayak gimana gak masalah dan lain sebagainya oh ya terakhir saya ingin contohkan yang punya nyarifda ya oke sebentar saya impressed dengan yang dibuat oleh ribda itu karena dia menjelaskan tentang ini dengan cara yang berbeda pokoknya beda lah ribda gak tau lah dia dapat ide dari mana wangsit dari mana begitu tapi ini yang disebut dengan gamify jadi dalam mendesain pembelajaran pun boleh saja ketika kita mendesain satu konten seperti ini kelihatan ya satu konten seperti ini kalau kita kreatif ini juga desain pembelajaran ya teman-teman jadi yang dibuat ribda itu bagaimana membuat dirinya membuat dirinya membuat ribda itu nyaman dan bisa memahami berusaha untuk memahami apa yang dimaksud dengan instructional system design sebenarnya dan kalau dipakai oleh orang lain berharap orang memudahkan juga orang lain untuk memahami itu walaupun disini startnya gak bisa di start ya tapi gitu ya ribda ya tapi setidaknya ketika di start jadi ini gamify gamify itu berarti dibuat seolah-olah seperti game walaupun disini dibuat question and answer sebenarnya kayak drill padahal ya semuanya benar ini yang dimaksud begini ya let's play di opinion games begini start apa yang dimaksud dengan model seolah-olah milih gitu ya tapi di answer-nya adalah bla 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 kayak gini ya jadi sebenarnya ini kan ingin membuat ribda lebih lebih memahami tentang instructional system design dengan caranya sendiri maksudnya ya gitu ya jadi untuk diri ribda belajar untuk diri ribda maksud saya begitu daripada misalnya mahasiswa kita itu copy paste kemudian dibuat saja tempel jadi setelah itu jadilah lima lima halaman apa namanya infografis kayak gini tapi setelah jadi lima halaman bingung ya apa yang udah yang paling saya tulis ya gitu karena tidak ada proses berpikir yang terjadi dalam dirinya sendiri ini hanya apa namanya saya share ya kepada teman-teman nanti saya kirim nah di chat di kolom chat saya kirim ini lumayan 4,5 MB saya gak ngelihat kualitas daripada infografisnya tapi ide bagaimana menyajikan itu jadi ini ada mata kuliah desain pesan udah belum ya ribda udah pak desain pesan ya ya berarti ilmu desain pesannya sudah dipakai disini ya kira-kira begitu nah jadi instructional designer itu harus kreatif ya teman-teman jadi please think out of box ya kita-kita ya anti mainstream sedikit lah gak apa-apa ya teman-teman sekalian ya congratulations satu-satunya yang sudah dapat nilai 100 yang sudah saya periksa itu hanya ribda yang lain itu 90 ya 80 gitu kecuali yang yang belum sesuai itu saya belum saya beli nilai ya teman-teman sekalian mohon maaf tapi no worries be happy bagi yang belum nilainya gak memuaskan saya akan siapkan saya akan siapkan revised person-nya artinya kalau teman-teman akan memperbaiki silahkan nanti untuk nilai akhirnya itu akan saya pakai yang nilai tertinggi ya tidak dibagi dua gitu maksud saya gitu karena ini adalah proses belajar namanya proses belajar kan sekarang kurang baik ya nanti akan jadi lebih baik kan gitu kira-kira ya oke thank you so much teman-teman sekalian maaf saya harus segera jalan oke sampai mau bertanya apa ya ya Immanuel kenapa kalau yang di LMS saya not great itu belum dinilai atau supi tulang atau salah not great itu belum dinilai oh belum dinilai belum dinilai kan nanti jangan dulu supi tulang lihat dulu kalau kalau Zeva dapat nilainya 80 atau ke bawah dan Zeva gak gak puas dengan nilai itu ya Zeva perbaiki lagi sesuai dengan komentar saya kan saya baca kan teman-teman satu-satu saya baca loh teman-teman ya dan saya komentarin ya kalau yang bagus saya apresiasi kalau yang jelek saya apresiasi juga ya gak digoblok-goblokin gitu ya kira-kira gitu ya oke namanya juga belajar ya namanya belajar jadi salah-salah salah-salah dikit di awal-awal kan gak jadi masalah kalian kan baru semester 2 kan gitu ya oke oke ya gitu bener ya saya Immanuel oke selamat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak waalaikumsalam terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak thank you terima kasih terima kasih pak